Halo sahabat pemula gimana kabar kalian semoga sehat selalu dan tetap liar coi Oke hari ini saya mau ajak kalian jalan-jalan eh kita jalan-jalan ya soalnya kalau bikin video tutorial udah biasa bikin video mikat juga sudah biasa saya video ganteng apalagi ya sudah biasa banget jadi di video kali ini saya akan ajak kalian untuk jalan-jalan kita jalan-jalan tapi nggak mikat kita jalan-jalan cari sarang burung ya sarang burung kemarin saya dapat spot yang strategis yang tanpa disadari yang mungkin banyak spot seperti ini di tempat kalian yang tanpa kalian sadari bahwa itu adalah spot banyak sarang burungnya Oke jadi gimana keseruannya jangan di skip ya video ini tapi sebelum kita lanjut ke video saya ingatkan untuk kalian yang baru gabung di channel ini silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya coy Oke kalau sudah kita lanjut ke video videonya Oke sahabat pemula saya sudah ada di lokasi ya lokasinya seperti ini tuh nggak ada pohon sama sekali yang ada cuma pohon ini nih pohon asem pohon asem ada 1234 yang 44 ini ya 4 ini ini biasanya kalau di sekitar kayak gini nggak ada pepohonan pepohonannya cuma dikit kayak gini biasanya banyak sarangnya ya banyak sarangnya nanti kita coba panjat satu persatu kita cek apakah ada sarang sarang burung nanti kita lihat saja ini motornya kita parkir di sini aja soalnya nggak ada tempat-tempat Hai nah ini pohon pertama ini pohon pertama di sana ada kan ini pohon pertama kita panjat dulu coy ini mungkin ada sarang burungnya ini di atas tuh ada tuh ada sarang burung tuh disana ya langsung kita panjat ya Oke sahabat pemula saya sudah ada di atas ini di atas pohon dan tuh tuh itu jalannya ya saya sudah ada di atas tapi setelah saya cek memang banyak sekali sarang burung banyak sekali sarang burung eh tapi kebanyakan sarang burung pipit ya sarang burung pipit ini pohon pertama kebanyakan sarang burung pipit Oke jadi penampakan di atas kayak gini ya ini sarang burung pipit Hai tuh tuh ini sarang burung pipit ini sarang burung pipit tuh kelihatan nggak di atas juga sarang burung pipit di mana lagi sarang burung pipit di sana juga ada tuh ada sarang burung pipit untuk apa namanya untuk pohon pertama berarti kita anggap aja yang berarti kita anggap aja ziong ya enggak enggak ada sarang burung ocean kita lanjut ke pohon sebelah coy Oke saya turun dulu ini ini tinggi nih tuh orang lewat Oke kita lanjut ke pohon berikutnya aja coy Oke sahabat pemula ini kan pohon kedua tadi kita disana ini yang kedua ini kayaknya enggak ada ini tapi ada bekas sarang burung sokoontong itu disana tuh kita zoom mana ya tuh ada bekas sarang yang burung sokoontong itu tapi udah enggak ditempatin kayaknya Oke kita lanjut ke pohon yang ketiga aja ya ini ini kita skip ini kita skip lanjut pohon yang ketiga ini ini pohon yang ketiga kita lihat-lihat dulu saya lihat tuh kayaknya ada sarang burung sokoontong juga tapi kayak udah lama kayaknya ya tuh kelihatan Kak tuh kita zoom tuh tuh ada kan tuh sarang burung pipit Oke daripada penasaran kita pancet aja ini saya kita pancet lagi ya oke saya sudah ada di atas ini pohon yang kedua ini pohon yang kedua ini sarang burung pipit ada anaknya suaranya ada di atas ini ada juga sarang burung pipit ini juga bekas sarang burung pipit disitu sarang burung sokoontong tapi eh sudah enggak terpakai atau sudah apa namanya ya sudah kabur anaknya itu bekas sarang itu bekas sarang burung sokoontong ini sarang burung sokoontong ada satu dua lah tetapi udah enggak ada anakannya udah kabur udah pada kabur oke coy kita eh di pohon berikutnya tadi disana ya 12 yang ini enggak aku pancet karena burung pipit semua kayaknya yang ini yang keempat ini ini sedikit agak rimbun agak gelap oke ya langsung kita pancet aja ini oke coy saya sudah di atas ini sudah di atas lagi ya ini eh rada gelap meskipun di atas itu rada gelap jadi kurang jelas ya kurang jelas disini ada sarang burung apa itu itu sarang burung itu sarang burung nah ini juga bekas sarang burung ini bekas sarang burung kalau enggak burung kolibri kelapa ya sogon ini mungkin tetapi udah lama banget ini enggak enggak ditempatin ya udah lama banget kita ke sebelah sana ya ini videonya saya sekip-sekip soalnya ini pohon asem kan apa namanya rantingnya kecil-kecil jadi sedikit agak sulit kalau sambil bawa kamera juga sedikit agak sulit sebenarnya tadi saya kesini mau mau ambil ranting ranting asem ini buat tangkeringan ya ini kebanyakan sarang burung pipit banyak banget tuh ada dua tuh disitu disitu banyak banget disini sarang burung pipit tapi sebenarnya eh waktu pohon asem ini berbuah kemarin itu saya kesini ada berapa ya ada sekitar tiga sarang burung sogoontong tapi eh udah nggak ada mungkin diambil orang kali ya oke jadi eh di pohon yang seperti ini tuh biasanya kebanyakan di tempatin para burung untuk bersarang eh biasanya burung sogoontong burung kolibri kelapa burung tekukur maupun burung kutilang pun suka di pohon-pohon yang kayak gini tapi ini mungkin mungkin lagi nggak musimnya bertelur ya mungkin misalnya kemarin aku kesini tuh eh waktu masih berbuah ini asemnya ini masih berbuah tapi sekarang udah nggak ada buahnya juga lagian kalau musim berbuah itu pohon asem daunnya itu pada rontok jadi kalau dilihat dari bawah itu eh sarang burung pasti kelihatan oke sahabat pemula jadi saya sekalian closing disini ya untuk ngebolang kita hari ini cukup disini mungkin bisa kita katakan zong ya zong 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 nanti kita ngebolang lagi cari eh sarang burung lagi insya Allah nanti eh cukup sekian video saya eh saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu stay di channel kicopemula oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh